Besarnya pahala bersedekah kepada orang tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Besarnya pahala bersedekah kepada orang tua Sedekah dapat dilakukan kapan saja dalam bentuk harta maupun non-harta Serta diberikan kepada siapa saja Namun kita dianjurkan untuk memberikan sedekah kita kepada orang-orang terdekat Salah satunya adalah kepada keluarga kita Seperti direwet ke dalam hadis Ahmad dan Muslim Rasulullah bersabda Jika salah seseorang di antara memiskin handaknya dimulai dengan dirinya Dan jika dalam itu ada kelebihan barulah diberikan untuk keluarganya Lalu apabila ada kelebihan lagi maka untuk kerabatnya atau sabdanya Untuk yang ada hubungan kekeluargaan dengannya Kemudian apabila masih ada kelebihan barulah untuk ini dan itu Dalam keluarga langkah lebih baiknya kita bisa bersedekah untuk kedua orang tua Sesuai firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 36 Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun Dan berbuat baiklah kepada dua orang Ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat dan ibn sabil Sedekah kepada orang tua bisa dilakukan dengan menyisihkan sebagian harta Membantu meringankan beban dan pekerjaan rumah Merawat kedua orang tua yang sakit serta mendoakan kedua orang tua Perintah berbuat baik kepada orang tua juga tertulis dalam surat Al-Lukman ayat 14 Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik Kepada dua orang ibu bapaknya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah Dan menyapinya dalam dua tahun Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu Hanya kepadakulah tempat kembali Dipersembahkan oleh Al-Haria TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh